Hai hai, pelan-pelan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Pohon adalah tumbuhan yang sangat besar bentuknya, bahkan hampir masyarakat seluruh dunia pasti mengetahui pohon. Ya, pohon memang sudah dianggap biasa bagi orang-orang. Sebab hampir setiap hari, setiap saat orang memandangnya. Apapun jenisnya, tapi ngomong-ngomong soal pohon, tahu kamu kalau di dunia ini setidaknya ada 10 pohon yang sampai disebut pohon paling indah di dunia. Berikut ini adalah ulasan fakta tentang pohon yang paling indah di dunia, versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Pohon Kehidupan Menurut keterangan warga sekitar yang mengutip Amazing Beautiful Place, pohon kehidupan ditanam pada tahun 1583. Pohon ini tampak unik hingga menjadi salah satu objek wisata yang dicari di Bahrain karena ia adalah satu-satunya makhluk hidup yang berhasil bertahan di tengah tandusnya gurun. Meskipun area sekitarnya sangat gresang, tetapi pohon ini tetap tumbuh subur dan sehat. Diperkirakan akarnya yang tertanam jauh di dalam tanah berhasil menemukan sumber air bawah tanah yang menopang kehidupannya. Pohon ini menarik setidaknya 50 ribu, maksud kami, 50 ribu turis setiap tahunnya. Belakangan ini di sekeliling pohon tersebut diletakkan pagar agar terindah dari tangan-tangan jahil. Sebab banyak pengunjung iseng yang mencoret dan mengungkir nama mereka di batang pohon. Yang kedua, Pohon Penjara Bob Pohon penjara yang berlokasi di Australia Barat merupakan spesies Ardansonia gregory atau bob yang sangat besar. Pohon ini memiliki rongga berlubang di batang raksasanya, sehingga tampak seperti rumah pohon yang sengaja dibut oleh hewan. Pohon itu memang berongga secara alami, tetapi lubang di batangnya sengaja dipotong oleh manusia. Para polisi patroli pada tahun 1931 membuat sebuah lubang yang cukup besar untuk dimasuki manusia. Kemudian mereka menggunakannya untuk tempat penahanan, sementara bagi orang-orang supaburigin yang menjadi tawanan mereka. Yang ketiga, Terowongan Pohon Musim Gugur Amerika Serikat. Di foto saat musim gugur yang sangat cantik oleh Kevin MacNeil, Terowongan Pohon ini luar biasa cantik diambil di kawasan jalan Snookler, Snouch. Daerah ini merupakan bagian dari negara bagian Vermont, Amerika Serikat dengan warna daum yang berubah. Musim gugur di sini bisa diikmati dengan sangat damai. Yang keempat, Pohon Fuji 144 tahun di Jepang. Dilaporkan situs Bored Panda, Pohon Fuji dalam foto berusia 144 tahun. Tanaman ini memang bukan pohon wisteria tertua atau terbesar di dunia. Walaupun begitu dengan diameter keseluruhan mencapai setengah hektare, pohon ini tetap menakjubkan untuk disaksikan. Yang kelima, Pepohonan Condong di Selandia Baru. Pohon-pohon tersebut memang senantiasa condong ke satu arah. Seolah-olah ditip angin, dilaporkan situs Amosim Planet Slow Point, wilayah tempat pohon-pohon ini tumbuh memang selalu ditipa angin kecang. Karena itulah sebagian dari pohon-pohon besar di sana tumbuh mengikuti arah angin. Yang keenam, Pohon 1400 tahun di Gurun Yordania. Keindahan pohon ini bukan terletak pada bunganya tetapi pada ketangguhannya untuk bertahan hidup di tengah gresangnya Gurun Pasir di Yordania. Sejauh mata memandang, tak ada pohon lain yang tumbuh di Gurun tersebut. Pohon ini diakini sebagai tempat berteduh masuk kami, Nabi Muhammad ketika masih anak-anak. Sekarang keberadaannya dilindungi oleh pemerintah Yordania. Pohon tersebut kini dikelilingi pagar untuk melindunginya dari tangan-tangan cahil. Yang ketujuh, Rainbow Eucalyptus. Eucalyptus diaglubta atau Eucalyptus pelangi adalah spesies pohon dengan batang unik berwarna-warni layaknya pelangi, warna hijau tua, hijau muda. Coklat orange kuning dan biru menghiasi seluruh permukaan kulit pohon. Pohon ini mudah ditemui di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Kayunya biasa digunakan untuk ornamen. Yang kedelapan, Rhododendron di Kanada berusia 125 tahun. Kebanyakan Rhododendron dianggap semak bukan pohon. Tapi yang satu ini pasti bisa lulus untuk dikelompokkan dalam kelompok kepohonan. Usia Rhododendron ini lebih dari 125 tahun. Selama kurum waktu itu, pohon ini menghasilkan bedaunan serta bunga yang begitu indah. Jika begini, maka Rhododendron bukan lagi semak belukar mengingatkan pohon dengan bunga serta daun yang indah dan menawan. Yang kesembilan, Baobab Trees in Madagaskar berusia 800 tahun. Ukuran pohon baobab ini begitu besar dan berjajar banyak sehingga menciptakan pemandangan landscape yang luar biasa indah. Landscape yang mencolok ini menarik wisatawan dari seluruh dunia. Membuatnya menjadi salah satu masuk kami, lokasi yang paling sering dikunjungi di Madagaskar. Lokasi pohon ini telah menjadi pusat konservasi lokal dan diberi status dilindungi sementara waktu pada Juli 2007 oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Air, dan Hutan Madagaskar. Yang ke sepuluh, Pohon paling mematikan di dunia. Selain memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, pohon juga ternyata bisa mematikan. Menurut Guinness World Records, pohon machinil adalah pohon paling berbahaya di dunia. Bahkan semua bagian dari machinil sangat beracun dan berpotensi menyebabkan kematian. Getar dari pohon ini dapat membuat kulit melepu seperti terbakar. Jika memakan buahnya yang berbentuk seperti apel, akan membuat yang korokan terasa panas terbakar dan mengalami susah nafas. Demikianlah ulasan fakta tentang pohon yang paling indah di dunia versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.